Di seputar Bandung Raya Malam, pemisah dalam upaya meningkatkan para wisata yang ada di Sumedang, Bupati dan Jajaran SKPD Pemerintah Sumedang melakukan uji coba wisata arung jerab di tengah kota Sumedang. Selain sebagai upaya mendongkrak para wisata Sumedang, pemisah wisata tersebut pun mengajarkan kepada warga masyarakat untuk hidup bersih dalam hal menjaga kebersihan sungai-sungai yang ada di Sumedang. Inilah sungai Cipeles yang akan dijadikan destinasi wisata arung jerab di Sumedang. Bupati dan SKPD pun mencoba arung jerab di sungai Cipeles Sumedang Jumat pagi menggunakan perahu dan peralatan standar keamanan berarung jerab. Bupati dan Jajaran SKPD pun ikut mencoba turun langsung menyusuri arus sungai Cipeles yang cukup deras. Bupati mengkritik kondisi sungai yang masih kotor dengan banyaknya sampah berserakan di bantaran sungai karena masih kurang sadarnya mewarga masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Mereka menunjukkan Cipeles bersih, menurutkan masyarakat bisa membersihkan darah aliran sumai Cipeles ini. Harapan saya setelah mengkritik kondisi sungai Cipeles dengan arung jerab ini, sungai ini bisa lebih bersih lagi. Bupati menambahkan dengan melakukan arung jerab ini merupakan salah satu upaya untuk membangun dan mendongkrak wisata arung jerab yang ada di tengah kota Sumedang. Selain itu meningkatkan kesadaran warga untuk tidak membuang sampah ke sungai. Bupati berharap wisata arung jerab ini nantinya banyak diminati oleh warga Sumedang dan juga wisatawan yang berkunjung ke Sumedang. Mengatasi permasalahan sampah, pemerintah sudah memiliki aturan daerah melarang warganya untuk tidak membuang sampah ke sungai. Diki Guntara, Bandung TV